Intro Petugas Kesatuan Reserse, narkoba Polores Bojonegoro berhasil menangkap dua orang pengedar narkotika jenis sabu yang kerap meresahkan warga masyarakat. Pelaku ditangkap saat hendak bertransaksi menjelang perayaan malam tahun baru kemarin. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu paket sabu sebesar 0,41 gram, seperangkat alat hisap serta sebuah motor yang digunakan pelaku. Kedua pelaku saat ini telah diamankan petugas di Mapolores Bojonegoro untuk menjalani proses penyidikan. Mereka diketahui adalah pasangan kekasih berinisial MAA, warga Pelumpang, Tuban, dan RR warga Babat, Lamongan. Keduanya ditangkap saat hendak bertransaksi sabu di kawasan jalan raya Babat, Bojonegoro, desa perayungan Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro, tepat menjelang malam pergantian tahun baru kemarin. Di hadapan petugas, pasangan kekasih ini mengaku terpaksa mengedarkan sabu karena membutuhkan biaya pernikahan yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Kepulores Bojonegoro AKBP Arifadli menjelaskan penangkapan pelaku diawali dari laporan masyarakat yang resah akan peredaran narkoba di wilayah setempat. Menindaklanjuti hal ini, petugas yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil membuntuti pelaku dan menyergapnya di kawasan jalan raya Babat, Bojonegoro. Penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang kita amankan di perayungan Jalan Babat, Bojonegoro. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kita tindaklanjuti dan ternyata betul di TKP kita temukan kedua pelaku yang membawa narkoba jenis sabu. Kita buntuti, kita temukan tidak pada saat transaksi. Jadi untuk barang bukti kita temukan di perempuan, diselipkan di baju dalamnya. Calon suami istri? Iya, calon suami istri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 112 ayat 1 dan 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.